Intro Halo Test check sound Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Masih bersama Host Kebanggaan Lazio Indonesia Wisnu Sasongko Kalau tadi siang Avior ya Kakak Avior nih yang dari L.I. Jakarta bilang Kak Nunu ya Bukan Wisnu Sasongko lagi ya Kak Nunu ya Jadi kalau ditanya apa kabar Lazio gitu kan Tutup asik Alhamdulillah udah tembus 58 ya Wow Sambil Sambil Baca-baca dulu ya Ada Dari Surabaya Ada dari Jakarta Ada dari Lampung Ada yang dari Malang Nah Sambil nunggu Iya ini Asli deg-degan loh malam ini Asli deg-degan Karena Ketemu kembaran ya Kembaran beda bapak Beda ibu ya Wajar lah Terus ada yang nanya Devri Sinyal aman Aman mas Aman asal gak barengan sama Shopee aja ya L.I. Kassel hadir Gustav Mas Gustav Aulia hadir Salam hormat nih Ini senior saya nih Waktu beliau Liputan di RCTI Saya di MNC TV nih Salam hormat Mas Gustav Nah dari Bontang Kaltim hadir Dari Jambi hadir Wah ini Langsung 76-79 Viewer banyak banget Oke Mas Coki Mas Coki Yang dari Tangsel juga Oke Kata Mas Widi Tembus nih 300 viewer Amin Sukabumi Kang Rudy Terus ada yang dari Semarang Solo hadir Nah ini Mbak Mbak Nia nih Lazialita Yang paling cakep katanya Oke Laziali Padang hadir Sambil nunggu Ini ya Sambil nunggu Coba kita cek Sambil nunggu Mas Narasumber ya Oke Belum Belum apa-apa Udah 100 nih Ini belum ngobrol-ngobrol nih Padahal sama Sambil nunggu Narasumbernya Oh Mas Faldi Mas Faldi nih Terus Tulung Agung Hadir Bekasi Hadir Karawang Hadir Wow 100 102 Kang Azora Nih hadir L.I. Palu Kang Danizio Manpres Alhamdulillah Hadir juga Oh Om Eson Om Eson Halo Om Eson Dari Semarang L.I. Bogor Hadir Fans Barka Hadir juga Kayaknya ya Mas Widi Dari Papua Beneran nih Dari Papua Salud Lazio Dari Papua Hadir Mas Joshua Oke Jatim Solid Katanya Oke Mas Prastian Dari Jogja ya Kalau gak salah Sudah hadir juga Azumi juga Hadir Oke Sambil tadi Cerita Tadi Siang ya Tadi siang Sampai Sore hari Tadi Lajuni Siapusat Sudah Memberikan Bantuan Ke rumah sakit Keempat Dan juga Rumah sakit Kelima Tentang Lazio Indonesia Kontrol Covid Ya Lazio Indonesia Kontrol Covid Terus Juga Apa Sudah diberikan Berarti sudah Lima Rumah sakit ya Dan juga ada beberapa Teman yang Terdampak Semoga Kami dari Lazio Indonesia Pusat Mengucapkan Banyak terima kasih Ya Banyak terima kasih Atas Doa Support Dan juga Oh iya Mas Darius Aduh Sudah datang Ya Kita sambut Inilah dia Mas Darius Sinatria Halo Selamat malam Mas Darius Selamat malam Apa kabar Mas Istri Alhamdulillah Aduh Ini Sudah banyak yang Ini nih Sudah banyak yang Nanya-nanya Nanti malam jadi gak Nanti malam jadi gak Iya Ini lagi dimana nih Mas Darius Di rumah Di rumah aja ya Tadi sempet Di rumah Kayaknya ya Iya Tadi harus Ada dokumen penting Yang harus diantar Ke Antarnya ke Parung Eh Enggak main ke rumah nih Rumah lagi di Parung Sekarang nih Tau gitu Main ke rumah ya Lu lagi di Parung nih Iya Pindah dari Tangsel Oh Tau gitu Mampir Seperti yang tadi Iya bener-bener Nih Mas Darius Banyak banget nih Kan kita Udah L.I. L.A. Indonesia Live Ini sudah Ketujuh ya Ini yang ketujuh Terus Sudah ada Mas Gustaf Sudah ada Mas Ade Govinda Terus Tiba-tiba banyak banget Yang request Mas Darius nih Gitu kan Soalnya mereka Bertanya-tanya gitu Ini Sebenernya Orang ganteng Dari BSD ya Yang Tiba-tiba Nobar di Olimpiko ini Bener gak sih Laziale Gitu Padahal gak percaya ya Padahal gak percaya nih Makanya Kita udah ngobrol Dua tahun yang lalu ya Mas Darius ya Ini Kembangannya selama Dua tahun terakhir Semenjak Yalah Dunia Rusia ya Sempat Katanya sempat berantem juga ya Sama Mbak Dona ya Tentang Siapa yang harus Skudeto Musim ini ya Ini disini nih Fotonya nih Biru-biru Ini saking Saking mau hari ini Ada Mas Darius ya Malam ini ya Saya sampe Poster di belakang Saya tempel lagi nih Poster jadul nih Ini 97-98 Awal Sven Goran Dan juga ini Closer Oke Bisa ceritain gak Mas Selama dua tahun ini Ngeliat gak sih Perkembangan Lazio Sebenernya Kalo boleh jujur Bukan cuman Lazio sih Tapi Sepak bola secara umum Gue mulai Apa ya Mulai Gak bisa Ngikutin secara Intens Gak se-intens dulu Ya Jadi Ini Anak gue main piano Di bawah Kedengeran gak Ah santai Anggap aja Back sound Gue tutup pintunya bentar Iya Oke Yes Lebih Lebih tenang juga Ngobrolnya disini Iya kan Selama ini juga Akhirnya Akhirnya nutup pintu Tadi udah izin sih Sama istri Sama anak Tolong malam ini Jangan diganggu Malam ini Malam ini lagi Iya kan Malam ini nih Udah siap-siap Nanti malam ada Dermi nih Dermi Dela Kapital Iya Sampai Sampai Dua tahun terakhir ini Perkembangan Berarti Gak Gak Secara intens ya Tapi Tau lah ya Bukan Bukan cuma Dua tahun terakhir sih Mungkin Dari 2014an Itu Udah gak Se-intens Dulu gitu Maksudnya Kalau dulu Dulu dari SMP Mungkin ya Itu Gue bener-bener Baca Baca Dulu kan ada Majalah sportif ya Terus ada Tableau Ebola Gitu kan Terus ada Ole Ada apa lagi Go ya Go sport Tau gak salah Ada Macem-macem lah ya Dulu Ada seri A Ada majalah yang bagus Hard cover Gitu kan Itu di koleksi 20 ribu kan 20 ribu Saya gak sanggup beli Mahal-mahal Bos Gue Waktu itu Bantuin kakak gue Jualan Gak bisa beli itu Gak jajan Bila-bila lain Itu Maksudnya Dulu itu Semua Halaman Gue libas Gue baca Dan hampir Setiap Ada pertandingan live Di TV Gue pasti nonton Jaman dulu Seri A Gitu kan Terus Liga Champions Terus ada UEFA Cup Winners Cup Itu Biasanya Tiap kali live Gue pasti nonton Sampai Mungkin Sekitar 2014 2015 Masih intense Baca Setelah itu Karena berbagai macam Kesibukan Memang Akhirnya Berkurang Dan Majalah-majalahnya Juga menghilangkan Pelan-pelan Akhirnya bola terakhir Tutup Karena itu biasanya rutinitas pagi Sama Menjelang tidur Baca Habitnya bergeser Dan akhirnya Nggak se-intense dulu Dan Apa ya 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 gitu deh Berjarak Akhirnya saya berasa sih Berjarak gitu Maksudnya ada Ada nama-nama pemain Yang Ini pemain Lazio gitu kan Jadi sekarang Skornya seperti ini Tapi Masih mengikuti Masih Sekedar Cek Misalnya Hasil pertandingan Gitu ya Setiap kali ada kesempatan Buat nonton Game-nya Itu masih Nonton lah Di TV Gitu kan Atau Ngeramein timeline Gitu kan Tapi memang mungkin Karena era sosial media Ya Era sosial media Itu Apalagi Mungkin Instagram ya Jadi Mungkin Gue nggak pernah update Bahwa Gue adalah seorang Lazio Ale Padahal dulu Tahun 2009 Kalau nggak salah Gue main ke Surabaya Fans club Eropa Pertama yang nyamperin gue Itu Lazio Kalau nggak salah Lazio Indonesia Ada Mas Afan nih Ini yang ngasih Bendera nih Ada nih Sama kita Itu dia Itu Jadi Benderanya masih Lazio gitu kan Gitu Jadi Pada saat era sosial media Barcelona lagi naik Gitu kan Dan Dan memang Gue juga suka Barcelona Jadinya ya Mungkin Orang berpikir Gue Barcelona Gitu kan Dan orang Sebagian orang bingung Ah Darius Lazio Gitu kan Itu yang Kenapa Kenapa Banyak orang yang Nggak nyangka Seorang Darius Itu Lazio Ale Gitu Ceritain dari awal dong Oke Kita Kita Angkatan Angkatan 80-90an kan Iya betul Iya kan Jadi Rata-rata gue yakin Fansnya Lazio Iya menurut seumuran kita Gitu Karena Di era 90an akhir Itu Lazio memang Memang Mengalami Masa keemasan Masa kejayaannya Itu di 90an akhir Sampai 2000an awal Eranya Sergio Kraknoti Waktu itu Dia Berani Dia kan Kalau gak salah 92 Takeover Lazio Sampai Sekitar Satu dekade Jadi Sepuluh tahun Dia Mencoba Untuk Membangun Lazio Jadi salah satu Klub besar Di Eropa Jadi sebelum ada Roman Abramovich Sebelum ada Sheikh-sheikh Dari Arab Gitu kan Itu udah ada Orang gila Namanya Sergio Kraknoti Dia mencari Rekord Itu jaraknya Cuma hari Men Satu tim Rekord Itu jaraknya Cuma hari Jadi Ya boleh Bangal lah Dan pada Waktu itu Kan gue 97 Itu gue SMP Keras 1 Iya kan Dan Seri A Itu lagi Gila-gilanya Di Indonesia Jadi Yang pertanyaan Liga Inggris Belum ada Apa-apa Tanya Waktu itu Masih Dulu Masih Ya biasa Aja lah Aja Premier Itu masih Biasa aja Secara tayangan Tapi kalau fans Fans-fans Klasik Itu banyak Liverpool Fans-nya Dari dulu Juga Tapi Di Ditali Itu Orang Taunya Juve Inter Milan Dan Muncul Waktu itu Kan Magnificent Seven Jadi Juve Inter Milan Lazio Fiorentina Parma Satu lagi Apa ya Lupa gue Tujuh tim Tujuh tim teratas lah Tujuh timnya Tujuh tim teratas Italia Yang selalu Itali pada waktu itu Juga di kompetisi Eropa Ditakuti Dan Lazio Jadi salah satu tim Yang muncul Dan Dia Apa ya Gue suka Suka Macem-macem sih Persuka mungkin Karena warnanya Biru Kedua suka Karena pada saat itu Di era Banyak pemain Argentina yang masuk Oh Argentina ya Ya Ada Ferron Ada Almeida Ya kan Ada Siapa lagi Mas dari suaranya Tujuh timnya gak kedengeran Kayaknya Coba Saya cek dulu ya Oke Sudah Coba Mas Oke Nanti kita rendang lagi Oke Mohon maaf atas Gangguan teknis Gak salah Ini banyak yang live Mungkin lagi Malam minggu ya Oke Iya Oh Kayaknya lagi banyak yang live Nih kayaknya Lagi banyak yang live Kayaknya Oke Siap Mas Tapi kedengeran ya Udah kedengeran lagi Oh siap Bagus Harus di refresh Refresh nih Soalnya udah Tembus 250 View Dream Team Lagi itu salah satu Dream Team Dan Ya lanjut mas Hilang lagi nih Suaranya nih Sinyal gue sih bagus disini Kedengeran gak Ya Kedengeran Oke Lanjut mas Dengeran ya Aman ya Aman Aman Gampang Mas Visnu Nge-freeze tadi Oh gitu Ya jadi Itulah momen-momen Perkenalan Dan saat itu Kan gue Cita-cita Jadi Mulai punya cita-cita Jadi memain bola Gitu Oke Nge-freeze lagi Aman Aman ya Gopar Iya jadi Itu kan Mulai-mulai rutin Nonton bola Itu kan 97 98 Karena SD SD belum boleh Begadang-begadang Gitu kan SMP lah Mulai begadang Dan mulai Mulai rajin Beli majalah Dan lain-lain itu Ya Ya di tahun 97 98 Itu SMP lah Gitu Terus Piala Dunia Pertama Gitu kan Udah support Argentina Jadi Ada banyak Banyak cerita lah Nah di saat bersamaan juga Sebenernya Gue juga punya Apa ya Perhatian sama Barcelona Gitu Jadi kalo dulu Main Apa namanya FIFA Dulu PS Masih PS1 ya Itu main FIFA Pasti timnya Kalo gak Lazio Barcelona Dua itu aja Pokoknya gitu Jadi Kalo temen-temen yang Suka ngadu PS sama gue Udah tau deh Tapi kalo di luar Memang Barcelona itu Karena Liga Spanyol Waktu itu Belum Belum sebesar Sekarang Jadi Ya memang Memang Ya berjarak lah Gitu Gue taunya cuma Pemain-pemain Belandanya Pemain Spanyol Sama ya Bahwa Maradona pernah main Disitu Gitu Sampai Awal 2000an lah Baru mulai Barcelona Nah Nah di saat bersamaan Seri A dan Lazio Juga nyumsat Gitu kan Mulai turun Pangornya Mulai Mulai Pemain-pemain Andalannya dijual Itu waktu Nesta Dijual Itu sedih banget Dijual ke Milan Itu momen Tersedih berarti ya Buat Mas Darius Berarti itu momen Berarti momen Paling sedih dong Ketika Nesta Pindah ya Wah Bukan main Kan Biala Dunia Cedera tuh dia Biala Dunia tuh Cedera kan Dia Pangkal Pangkal paha Patah Patah pangkal paha Kalau masalah ya Tertak gitu Dia cedera gak bisa main kan Sebenernya Di musim 98 99 Itu dia Beberapa pertandingan Awal tuh Berapa bulan Empat bulan Kalau gak salah Gak bisa main Pasal ini Mainnya gila banget Gitu kan Kayak bukan orang Yang Habis cedera parah Gitu Jadi Dan fighting spirit Mereka sih Fighting spirit Nyalazio Pada waktu itu Ada Nedved Ada Sensini Meljovic Keepernya Bapuk 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 Atau balota Oke Mas Kalau Pertandingan pertama Masih inget gak? Hilang lagi ya? Pertandingan pertama Gue bilang sih Kelas Kelas keepernya Lazio Belum ada yang sekelas Keeper-keeper Besar ya Memang ya segitu aja Pertandingan pertama Mas Mas Darius Pertandingan Lazio Pertama Wah Pertandingan pertama Tuh Gak inget Gue Gue gak inget Pertandingan pertama Tapi musimet Tau ya Tapi musimet Tau lah ya Tapi musimnya Tau lah ya Masih pertama Nonton Lazio Kenal Masih pertama itu 97-98 Jadi sebelum Piala Dunia Juara kopa dong ya Tau berarti ya Iya Tapi kopa kan gak diselarin Jadi itu cuma baca doang Baca Baca Hasilnya tuh Oh berarti gak nonton SCTI Waktu itu ya Gak sempet nonton SCTI Emang disiarin ya Gue waktu itu kayaknya Saya nonton Waktu itu Jadi begadang Maseng aja Waktu itu Jam Jam 3 pagi lah Dan waktu itu kan Di lag pertama itu Kita kalah ya Sama Milan Terus Di babak pertama Si Albertini Apa Albertini ya Albertini juga nggolin Itu sempet hopeless juga sih Jadi Pas babak kedua kan Comeback tuh Wah Gila seneng banget Soalnya Pas banget Momennya itu Habis Ulang tahun juga 28 April kan Pas Finalnya 29 Jadi Immemorable banget Juga sama Berarti 97-98 Kayak yang disini ya Iya Nah itu dia tuh Kalau pertandingan Yang Yang mungkin Gue inget banget ya Karena Kan tiap minggu Nonton ya Jadi Jadi Harus di-refresh Gini ya Harus di-refresh Gini Oke Jersi pertama Kalau dipikir Garasinya Jersi pertama Jersi pertama Jersi KW Jersi KW Musim Di Blok M Musim Itu 98-99 Yang ini dong ya Yang apa Cirio gitu ya Iya Yang masih Cirio Terus Kalau Kan Argentina ya Apa memang Yang paling Di Idolai Itu Pemain Lazio Dari Argentina Mas Pemain Lazio Dari Iya Karena Menurut gue Salah satu Alur serangan permainan Feron kan ya Feron ya Sama Simeone Sama Sensini Terus ada Almeda juga Belanan bertahannya Gantian Walaupun mungkin Di Motornya juga Dari saya Pada Konsesial Dan Nervet Terus sempat ada Poborski juga Belakangan Ada Atilio Lombardo Botak tua Gitu Tapi ya Ya itu Feron itu Dengan Dengan Segala Segala Apa ya Skillnya dia Gitu Itu menurut gue Dia Vital sih Kunci Kunci permainan Gitu Walaupun kadang Ketika musuh Udah tau kan Dia sering Ditutup Run tracknya Akhirnya Nervet Yang harus Masuk ke Tanah juga Iya Benar Kalau Pas Lagi Skudeto Ingat dong ya Momen-momen Krusial Lawan Juve Lawan Darugia Itu ingat gak Dondak Ya kan Lazio pertandingannya Udah selesai Masih harus Nunggu Nunggu berapa itu Sejam ada ya Sejam Satu babak full lah ya Satu babak full Satu babak full Iya Terus Sampai terakhir ya Sampai Berarti jam Sebelasan lah ya Sampai jam Sebelas ya Nunggu-nunggu Selesai Pokoknya Sampai Verun Cuma pake Color doang Nah itu Saking gembiranya Gimana tuh Pas lagi Besoknya kan Kalau gak salah Hari Senin ya Sekolah lah Itu inget gak Kejadian di sekolah Itu Gue gak tidur Gue gak tidur Gue gak tidur Hari itu gue gak tidur Dan besoknya Di sekolah Ya paling sombong lah Gue juara serial Ada berapa lajial ya Di sekolah dulu Waktu SMP ya SMP SMP Sedikit Temen-temen gue itu Kebanyakan Juve Inter Milan Terus ada yang MU Dikit-dikit Gak-gak banyak Mungkin Iya Minoritas lah Oke Jadi Kan kalau gak salah Hari Senin ya Itu Ada gak tuh Pas lagi upacara Mungkin seluruh temen Juga nyelamatin juga Atau cuma temen kelas aja Yang bener-bener tau Bahwa Mas dari Sekolah Sekolah gue dulu Kayaknya gak segila itu Sama bola Gak sebanyak itu yang gila bola Ada beberapa Dan jadi temen main Gitu kan Tapi gak segila itu sih Bola Kayaknya Gue doang yang Agak-agak Nih mas Mungkin banyak banget Yang bertanya-tanya Ketika Berapa tahun ya Dua tahun yang lalu Mas Darius Tiba-tiba Nonton Derby Dela Capitale Paket shal Gitu kan Itu gimana perasaannya Mas Ada di Olimpiko Dan nonton Derby Halo 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 Kedengeran mas Halo Kedengeran Halo Iya Iya pasti Halo Halo Udah Ada Ya Ada Lanjut Aman 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 Kedengeran Kedengeran Jelas Halo Halo Ini yang jelek Sinyal gue Apa sinyal lu sih Kalau sinyal gue Gue pindah Kayaknya sinyal Gue coba Kayaknya sinyal saya deh Kasih gue Dua menit ya Gue pindah tempat dulu Biar aman kita Biar enak ngobrolnya Siap Siap Oke Mungkin Mohon maaf Buat semua yang ada disini Ini Kayaknya gak cuman Laziale Yang Ikut kumpul Di malam minggu Bersama Mas Darius Di IG live Lazio Indonesia Tapi kita memang Insya Allah akan Have fun Sama Mas Darius Dan juga berdoa Supaya lancar Sinyal Supaya gak ada gangguan Jadi kita Akan gali terus Kenapa sih Mas Darius Suka banget Sama Lazio Tadi bahkan Di awal aja Dijelasin ya Bahwa Mas Darius tuh Intens banget Sampai bali Majalah Sportif Dan sebagainya Bener-bener Ini ya Bener-bener Ngikutin banget Ternyata Pas juga Di SMP Ternyata Satu Sekolahnya itu Nyalamatin dia semua Karena Ya itu tadi Lazio itu gak banyak ya Oke Nah ini Oke Iya Kita akan bergabung kembali Bersama Mas Darius Sinatria Oke Mungkin disini Sinyalnya lebih baik Cuma agak sedikit gelap Karena ini di Di depan Gak apa-apa Mas Gak apa-apa Mas Kalau katain cewek-cewek Gelap aja ganteng kok Gitu Kita yang tertentu aja Kayaknya kebanting banget Tadi Tadi ada yang komen Itu Soleh-solehun Ngapain Wancar Darius Gitu Iya Bisa ceritanya gak Mas Pengalamannya Di Olimpico Derby Della Capitale Iya Olimpico itu sebenernya Kedua gue ke Olimpico Karena Kesempatan pertama Ke Olimpico itu Tahun 2016 Kalau gak salah ya Apa 2015 Gue lupa Jadi Sebenernya nganterin Dona Nonton Roma lawan Juve Dan pengalaman Nonton Dua timnya itu Nonton Ibaratnya Saingan Lazio lah ya Musuh Dan lo tau gak Gue dari hotel Ke stadion Itu naik bis Dan Masuk ke dalam bis Yang Karena gak terlalu jauh Jadi cuma kayak setengah jam gitu Pake kendaraan Gitu kan Dan kata orang hotelnya Lo naik bis nomor ini aja Gitu Gampang kok Gak susah gitu kan Jadi Kita naik bis Dan begitu masuk Itu Supporter Roma semua Ada Satu supporter Lazio Dan satu supporter Juventus Di dalam Satu bis Yang isinya supporter Roma semua Kebayang kan Wah Itu Gimana itu perasaannya Waduh Terus Tapi ya Kita ngobrol aja Pake bahasa Indonesia gitu kan Berharap mereka gak tau gitu Kau tau-tau aja Gue bilang sama Donna Tapi ini kalo misalnya Mereka tau ada Fensi Lazio sama Juventus Disini abis kita nih Iya kan Tapi untungnya apa ya Gue nonton di Tribun itu Tribun apa namanya ya Sama kok Spotnya dengan yang gue nonton Dela Capitale Itu aman-aman aja gitu Disitu ada supporternya Roma Ada supporternya Juve Pada nonton gitu kan Dan kita berbaru disana Aman semuanya Itu kalo gak salah Roma menang deh Satu posong Toti yang bikin gol Kalo gak salah Atau Iya gue lupa Itu kalo gak salah Romanya menang Jadi Donna juga sebel Pas nonton itu Nah Berangkat 2 tahun Nonton DRB Ya itu kayak apa ya Kayak mimpi kali ya Mungkin Kalo terjadinya mungkin Beberapa tahun lebih awal Mungkin Rasanya lebih Wah gitu Tapi karena Karena Datang juga dalam Dalam Apa namanya Era Lazio nya juga udah berubah gitu ya Terus Udah 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 Stadion Stadion Lain Gitu kan Jadi ya 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 Menarik pertandingannya Menarik Suasananya Tapi memang Lebih seru kalo Duduknya di belakang gawang sih Lebih rapi Oh Di kurva north Ya Yoi Tapi Disana aman lah ya Maksudnya Ketika Banyak Fans selalu lalang Tapi juga ada rival gitu Mungkin disana aman lah ya Sejauh yang Ya karena kita Fans yang mungkin Paling Buta arah ya Jadi kita Masuk Ketuk aja gitu kan Gak tau gitu Areanya Siapa Karena biasa dipisahin kan Memang kan Dan Ya Sepanjang kita jalan Dari mulai Masuk ke dalam Area stadion Sampai masuk ke Tempat duduk kita Sampai pulang sih Aman-aman aja Gitu Pengalaman nonton Di Di Eropa sih Selalu aman ya Yang Ya Sama lah Kayak misalnya Kita nonton Timnas gitu Ke GBK gitu Kurang lebih Kurang lebih Suasananya Sama lah Gitu Nah Mungkin Mungkin Kalau DRB Rasanya Kayak Timnas Ketemu Malaysia Gitu kan Cuma kan Fans yang Malaysia Sedikit Momen Paling Seru Selain Scudetto Apa Mas Darius Udah Pasti Juara Winners Karena itu Winners Terakhir Dan Pertandingannya Seru banget Berarti nonton lah ya Live ya Di TVRI ya Nonton TVRI ya Waktu itu ya Lupa gue Iya TVRI Semua Acara Winners Di TVRI Waktu itu live Mas Wisnu nih Dahsyat banget Ingatannya Kita sempet Liging duluan kan Terus Disamanya Cuma Beda berapa menit sih Goalnya 1 menit Atau 2 menit lah ya Iya Awal-awal pertandingan gitu Udah bikin goal Terus dibales lagi Habis itu serang-serangan Terus NetVet yang bikin gue Kemenangan kan Dan itu kayak Heroic banget gitu Terus Abis itu Di awal musim Ngalain MU kan Iya Secara kasta kan Winners tuh Nomor 2 Dulu kan WFA nomor 3 gitu kan Iya bener-bener Udah pasti Nomor 1 lah ya Terus kita bisa Ngalain Ngalain MU tuh Kayak Dan ada Ada sahabat gue Waktu itu Kita kalo ngadu PS Dia pasti Dia MU banget Dia pasti pake MU gitu Gue Kalo pake Lazio Pasti kalah Tapi Gue suka Curang pake Barcelona Waktu itu Tapi Ngang gak Waktu itu Apa Maksudnya Kebayang gak Lazio bisa ngalahin MU Waktu itu yang Treble winners Atau Kaget juga Sama kaya saya Ya memang Agak Agak Takut ya Karena kan Gue di Champion Soalnya gue juga Dukung Muncen gitu Gue gak pengen MU juara Dari dulu gak suka MENU Gak tau kenapa Dukung Muncen Dan sakit hati banget Begitu kalah Di Perpanjangan Apa Ditambah Waktu lagi Di jury time Lagi kalahnya Kan Jadi Kayak Ini Lazio harus Bangas dendam nih Tapi kalo ngeliat materi pemainnya Sebenernya lumayan Lumayan Apa ya Bisa ngimbangin lah Tapi Menang itu Kaget sih Kaget sih Nah ini Mas Darius Di keluarga ya Di antara mungkin Kecuali Mbak Donal lah ya Yang sudah pasti Juve gitu kan Ada gak ya Mungkin Laziale gitu Bersimpati lah Setidaknya bersimpati lah Sama Lazio Anak gue yang pertama Dia suka Lazio Yang kemarin Ulang tahun bukan? Bukan Itu yang kedua Kalo yang kedua itu Juve Edona ya Itu yang pertama sih Leo Leo itu Suka Lazio Kalo di Itali Kalo Spanyol Barca Dia sama kayak gue Semua timnya Mungkin Kasian sama bapaknya Kalo ya Sama-sama Nah pas Kemarin Juara Supercoppa Lawan Juve Di keluarga Terjadi huru-hara apa nih mas? Biasalah Gue ngeledek-ngeledekin Maknya aja Soalnya kan Mungkin Empat tahun terakhir ya Semenjak dipegang Simone Mungkin mengalami perubahan Gimana pendapatnya Mas Darius Angka bahwa Simone bisa jadi Apa ya Sosok yang Ternyata Membawa perubahan besar Di Lazio Permainannya lebih stabil Gaya permainannya mulai muncul Karakter baru Terus pemain-pemain muda Bisa dikombinasikan Sama beberapa pemain senior Dan selalu tampil konsisten Walaupun di Mungkin dua musim pertama itu Masih punya problem Ketika lawan tim-tim kecil Justru Penyakitnya Calon tim juara Begitu Tapi gak nyangka sih Simone Insagi Bisa jadi sosok yang Seperti ini Karena Dulu sebagai pemain kan Dia sebenarnya bukan Pilihan utama Walaupun Dia suka Tentu gol ajaib Dan Dia salah satu striker Yang bikin berapa 5 gol ya Atau 4 gol Di Liga Champion Bukan Barang sama Messi 4 gol Waktu lawan Marseille Marseille Jadi Ternyata Bisa Bisa Muncul Dan Pada waktu itu kan Cuma jadi kariteker kan Dia Masuk karena Memang Kondisinya Gak jelas banget Dan ternyata Bisa Bawa Lazio Sestabil ini Gokil sih Menurut gue Dan ini mungkin Pelatih terlama Di Lazio Setelah Eranya Erickson ya Setelah itu kan Kayaknya Pelatihnya 2-3 musim Ya gak nyampe 2 tahun biasanya Paling maksimal 2 tahun 2 tahun Iya Iya Oke sih Gue bilang Bahwa Si Mone Insagi Bisa Ya sebenarnya musim ini kan Musim ini Iya betul Punya kesempatan yang besar lah Buat jadi juara gitu Dan udah 2 kali Ngalahin Juve juga Oke Berarti Optimis nih mas Musim ini Skudeto Harus dong Harus optimis Walaupun terhambat Sama Corona Nah ini kan Liga Itali Insya Allah Mungkin akan bergulir lagi Ya di akhir bulan Ibaratnya Justru tim apa Yang harus Di Waspadai Ini Tim Kita masih ketemu siapa aja sih Gue gak hafal Ininya Picturesnya Masih Ada Talanta Masih ada Juve Masih ada Masih ada Milan Masih ada beberapa lah Yang agak Susah Cuman kan Ngeliat Peta kondisi Yang Abis pandemi Mungkin Akan berubah Kalian ya mas Fokusnya kan tinggal di seri aja Di Copa Sudah tersingkir Sudah gak ada kompetisi lain Sementara Juve kan masih Masih champion Kalau gak salah ya Tapi Karena pandemi ini kan Kita gak tau Si pemain-pemain ini Butuh waktu Berapa lama Untuk bisa In lagi Gitu Bisa Terbaiknya lagi Kita berharap Bisa langsung Tune in Dan Bisa Melewati satu pertandingan Demi pertandingan sih Bener-bener harus Harus Apa ya Harus tenang Harus solid Dan Dulu Kalau Kalau kita juara itu kan Bisa dibilang Ada faktor keberuntungan ya Itu Deli Fortuna Alam Semesta itu Bikin pertandingan Kalau gak berhir Lapangannya Kalau gak hujan Juve Mungkin kita gak juara Mungkin Juve Udah menang Soalnya ajaib banget ya Mas Ketika Tiba-tiba Herijia yang Harusnya dibantai Malah Ngalahin Juve ya Dan Gole penalty Kalau gak salah ya Itu Kalori Dari Jarak jauh Jadi Dari jarak jauh ya Memang Pandesar juga gak nyangka ya Bakalan masuk Nah Terus Kalau bintang Musim ini Siapa mas Musim ini Musim ini Udah pasti lah Immobile lah Immobile ini Menurut gue Striker yang lengkap Dan Lazio beruntung banget Bisa datengin dia Dan Mungkin dia Bukan Belum jadi top scorer Abadi ya Kan Masih si Siapa Silvio Piola Kan yang Yang Jadi Tapi Kalau dilihat Rataan goalnya itu Dia paling tinggi Kalau gak salah Jadi Paling subur Dikompare ke Menit bermainnya dia ya Walaupun memang Dari dulu kan Sebenernya Lazio Gak pernah Mengandalkan Satu dua pemain Selalu Permainannya kolektif Dan semua pemain Terpang sih Korea Even Lulic Yang Apa namanya Udah Udah jadi pemain senior ya Dan Siapa keepernya namanya Ini keeper Salah satu keeper terbaik sih Menurut gue Strakosa Thomas Strakosa Dari Albania Iya Ini salah satu keeper terbaik nih Ini Di Di FIFA 2020 Juga susah nih Di bobol Strakosa Iya nih Kan Mungkin Banyak teman-teman juga Yang Tau juga ya Kalau hari ini Ternyata Lotito Ulang tahun nih Ngeliat Sosok Lotito Mas Darius Gimana nih Ya gitu deh Dia memang Memang Pebisnis ya Jadinya ya Dan dia mencoba Untuk Memperbaiki Keuangan Nelazio kan Dengan Ada Celery cap Dengan Gak mau Jor-joran Mungkin Kalau Masih Kratnoti Dan masih Sekaya dulu Mungkin Kita Rekor transfer dunia Bukan Neymar Datengnya ke Lazio Bukan ke PSG Betul 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 Iya Cuma satu sih Kurangnya Harus punya Stadion sendiri Sama kayak Juve ya Untuk Keuangan Walaupun Ini kan kemarin Gara-gara Roma Dibeli sama Investor Dari Amerika Jadi mereka duluan Yang kayak Mau bikin Stadion Walaupun Belum Derealisasi Jadi Loh itu Ya Gimana Kadang kan Apalagi di era Sepak bola Sekarang Saat ini Uang berbicara Tim-tim itu Walaupun Memang Gak bisa Instan Karena pemain Tetap butuh Adaptasi Dan tetap butuh Momentum Untuk bisa Dapat Juara Tapi Paling gak Di domestik Ketika lo punya Kekuatan finansial Yang lebih Bagus Lo bisa datangin Pemain yang Lebih oke Dan kans lo Untuk bisa Dapat juara Lebih besar Nah Lazio ini Membuktikan bahwa Dengan dana yang Terbatas Mereka sekarang bisa Empat tahun terakhirlah Minimal Bisa konsisten terus Dan Ya Boleh lah Boleh Boleh Bicara kalau Boleh milih nih Mas Darius Lazio yang Kaya raya Jamannya Keranyoti Tapi banyak Utang Apa Lazio yang sekarang Ibaratnya Squad yang Tidak mewah Tapi Gak ada Utang Gue memilih Lazio yang Sekarang Dengan Sedikit Privilege Kemewahan Artinya Mungkin Kalau Kalau Lotito Bisa Berinvestasi Di stadion Mungkin kita Punya kesempatan Untuk Mendatangkan Pemain-pemain Yang punya Kualitas Lebih tinggi Artinya gini Logikanya kan Kalau dengan Kekuatan finansial Seperti sekarang Bisa Datangin Pemain-pemain Yang seperti sekarang Kita bisa Konsisten Apa namanya Jadi salah satu Kandidat juara Di seri A Berarti Next stepnya adalah Kita butuh Investasi Butuh Butuh Dana segar Untuk datangin Pemain-pemain Yang lebih Hebat Untuk Bukan Cuma Jadi Kandidat Atau Pesaing Tapi Dapetin Belarnya Dan Berbicara Di Eropa Pastinya Mas Dades Ada gak Kelop Pencil Di seri A Yang justru Disebelin Banget Karena sering Bikin Lazio Kalang kabut Sepal Ya Kemarin Yang gak Jelas Tiba-tiba Udah Menang 1-0 Terus Disamain Nyerang-nyerang Malah Dibalik Itu Gue kesel Banget Tuh Mas Sepal Yang musim Ini Musim Ini Kalah Juga Mas Sepal Iya Padahal Kalau Misalnya Kita gak Kalah Kita Sekarang Nomor 1 Iya Bener Bener Oke Mas Darius Di rumah Ngoleksi Tipe Tipe orang Yang Kolektor Pernak-pernik Lazio Gue pengen Banget Jadi kolektor Tapi Memang gue Bukan kolektor Jadi Kalau ada Gue beli Dan gue Sempet ada Momen pendek Banget Hunting Barang-barang Tapi gak Gak bertahan lama Karena gue Gak Gak jago Ngerawat Kali Jadi Ada Beberapa Apa Namanya Jersi Misalnya Atau Sya Lazio Gue beli Pas gue ke stadion Misalnya Gue nonton Atau main Pas lagi liburan Ke Roma Misalnya Cari Gersinya Lazio Itu ada Beberapa Tapi Ini yang Spesial Tahun lalu Dikasih Sama Salah satu Laziale Masalahnya Gue lupa Gue cari Di DM Karena DM Kan banyak Banget Gue tuh Mau bilang Terima kasih Banyak Ini Waktu Juara Apa Namanya Kopa Iya Lawan Natalanta Ya Yes 20 Digirimin Udah gue terima Gue mau posting Mau ucapin Terima kasih Yang mana Kemarin akunnya Sorry banget Bertahun-tahun Di live kali ini Mungkin bisa Ini ya Yang ngirim Bisa Tahu Oh ternyata Dipake Pas live Nonton Kalau gak sakit hati Udah digirimin Gak ada ucapan Apa-apa Karena waktu itu Sempet Apa namanya Apa Aktif gitu ya Gue bales chatnya gitu Tapi Paketnya itu belum Jadi udah diterima Di rumah Cuma orang rumah Juga lupa ngasih ke gue Terus sempet agak-agak Keselip lah Ketumbuk sama Barang-barang yang lain Tapi akhirnya Pas gue ketemu Gue cari Gak ketemu tuh Si yang ngirim gitu Maaf Ayo ngaku-ngaku Siapa ini Yang ngirim Thank you Di setiap acara Misalkan yang melibatkan Selebritis Ada lah ya Ketemu Misalkan Tiba-tiba baru ngeh gitu Eh suka Lazio juga gitu Ada gak momen kayak gitu Itu beberapa tahun yang lalu Itu si Cesar Cesar Gunawan Itu langsung ngobrol apa gimana Ngobrol Ngobrol Jarang-jarang kan Wih Lazio ale gitu Jangan kan selebritis Orang umum aja jarang Orang kan biasanya Orang kan biasanya Fans bola itu kan Biasanya suka Karena pada saat nonton Alasannya sebenernya banyak Tapi rata-rata Mayoritas itu Pasti karena prestasinya Karena permainannya Karena lagi menang Gitu kan Pertama kali dia Attach sama Sama bola gitu ya Terus melihat klub gitu kan Itu biasanya kan Karena itu gitu Selain faktor misalnya Karena entah temennya Keluarganya Bapaknya gitu kan Itu biasanya Ketertarikannya karena lagi Juara gitu kan Lagi menang timnya Hebat gitu Itu biasanya Ya Dan kita harus jujur bahwa Mungkin di Dua dekade terakhir ini Ya Lazio dibandingin tim-tim lain kan Mungkin gak ada apa-apanya gitu ya Walaupun masih Berapa kali juara Copa Juara Super Copa gitu kan Masih nyundul-nyundul gitu Tapi ya Ya udah Cuma sebatas jadi tim pengganggu aja Gitu kan Ya Kalau ada yang Generasi-generasi sekarang Jadi fans Lazio sih Menurut gue keren sih Gokil Ya Jadi Di Lazio Indonesia sendiri Kita punya Anak SMP ya Itu Mbak Im Dia itu Juga sangat suka Nobar Bahkan malem-malem gitu Dibela-belain gitu kan Terus juga ada Anak Yang Muda-muda gitu Ada beberapa sih Cuma kita juga mungkin Agak ini ya Surprise ya Kok Mereka suka gitu kan Ya 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 Karena gak banyak banget ya Terus misalkan mas Kan kita kemarin Dua hari Hari Tiga hari yang lalu lah ya Kita ngobrol sama Mas Adik Govinda Dan ternyata Mas adik Govinda Sama Mas Lucky Gitu kan Govinda Pengen Mereka berdua Laziale ya Pengen bikin Lagu tentang Lazio Indonesia Kepikiran gak sih mas Kepikiran gak sih mas Kalo nanti Diajak Join gitu Mas Darius nyanyi Gitu kan Terus mas Barry Senloko Nanti yang nge-rap Gitu kan Jadi semuanya Ziale pada kumpul semua Gitu Kepikiran gak sih Cocok gitu Cocok Nanti yang buka acaranya Mas Cesar Gunawan Iya Mainkan lah Mainkan Siap gue Nah Kalo soal interaksi Sama Laziale Indonesia Itu Pertama kali kapan mas Maksudnya Secara intens ya Kan tadi udah dibilang 2009 ya Di Surabaya Setelah itu mungkin Agak lost Atau gimana Gitu Iya agak Agak lost Gitu kan Dulu mungkin Akhirnya terbantu Setelah ada Twitter ya Di Twitter tuh sempet Gitu kan Beberapa kali Gitu Cuma gak terlalu intens Juga Dan akhirnya Sama mas Wisnu Dua tahun lalu ya Kita baru Ngobrol Sampai akhirnya ketemuan Gitu Iya Waktu itu Kita karena Aku kan Sering baca ya Apalagi berita-berita Bahwa mas Darius ini Suka Lazio Tapi kan banyak banget yang Masa sih Gitu kan Masa sih Gitu kan Jadi Memang pengen Pengen Ibaratnya pengen Tau lah gitu kan Kenapa sih Mas Darius tuh Suka banget Lazio Karena Pernah suatu momen itu Wawancara bareng sama Ini ya Mas Bambang Pamungkas ya Iya Head to head lah Ibaratnya waktu itu ya Mas Bambang Pamungkas itu Inter Milan Kalau gak salah Mas Darius Lazio Kalau gak salah ya Itu tahun berapa Mas Mas Ingat gak Itu 2000 2016 ya Kalau gak salah ya Oke Terus Misalkan Suatu-waktu Misalkan mau Kolimpiko lagi Mau gak mas Ayo dong Lazio Indonesia Kapan nih Kolimpiko Amin Doain aja ya Nah terus Kalau Misalkan nih Back terbaik Itu Siapa mas Diantara Semua pemain Lazio Legenda Atau yang saat ini Misalkan Back terbaik Kita mulai dari Keeper dulu deh ya Kita mulai dari Keeper dulu deh ya Keeper Keeper menurut gue Keepernya Lazio sekarang nih Strakosya ya Strakosya ya Oke Kalau Back Back masih Nesta Sama Mihaljovic sih Belum ada gantinya tuh Oke Kalau misalkan Dia milih satu nih Nesta atau Mihaljovic Bisa gak milih? Susah sih ya Yang satu memang Pemain asli Tapi terus terpaksa Dijual kan Yang satu kan Pemain Yang datang belakangan Dan Salah satu yang Segitu loyalnya Ngebelain Lazio Dan itu kan Back Dengan tenangan kaki kiri Yang Ya Carlos boleh lah Tenangannya kenceng Tapi kalau Mihaljo Gue nonton yang lawan Makabi Haifa Di Champions League Itu bolanya keluar dari kamera Ini kamera nih Bolanya keluar dari kamera Gak kelihatan Balik lagi depan gawang Itu kan Sampai sekarang Belum ada yang bisa Seperti itu Dan Feron Mihaljovic itu kan Pemain-pemain yang Beberapa kali Bikin gol dari corner Iya benar Benar Jadi kalau Back Gak bisa dipilih lah ya Dua aja lah ya Gak bisa satu lah ya Oke Kalau gelandang Kalau gelandang Gelandang itu Lumayan banyak sih Cuma mungkin Kalau boleh milih Sebenarnya Gue pengen milih NetVet Tapi karena Dia pengkhianat Dia pindah ke Jubei Jadi gue pilih Feron aja deh Feron ya Terus Kalau penyerang Penyerang ya Imobile lah Imobile sama Ya Imobile lah Kalau sekarang Imobile ya Kalau yang legend Ada yang 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 2000an Awal Siapa ya Itu kan di era itu kan Semua pemain Apa ya Stealing spotlight gitu Iya kan Mau Fieri Yang akhirnya juga Terpaksa dijual gitu NetVet Akhirnya pindah Stankovic Belum bisa hebat Waktu kayak di inter Tapi udah oke Concesiang Ada Claudio Lopez Ada Vespo Semua lah Ini kenapa Ngeblur nih Hilang Gue Ini nyanya Dibajak nih Sama Roma nih Jangan-jangan Oke Apa kita bisa Oke Biasa Kalau udah agak lama Ngeblur lagi Kita refresh lagi ya Oke Sambil nunggu Oke Lagi rame-ramenya ya Lagi asik-asiknya Ngobrol Sambil nunggu Masterius Bergabung kembali Halo 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 Begitulah sinyal Di negeri Plus nomor 2 Tutus nyambung Aduh Oke Tau gak sih mas La Zonesia itu Sekarang saat ini Sudah hampir 21 tahun ya Karena dari tahun 1999 Ngeliat Ngeliat Fanbase Kita yang Cuman satu nih Nggak pecah Ada komentar gak Keren Iya kan Tetangga sekota kita aja Ada banyak ya Kalau gak salah Ada beberapa kan Iya ada beberapa Bener-bener Ya itulah Tim gurum Begitu emang Karena Mungkin Karena kita dukung Lazio kali ya Apa Pernah ada Ada ucapan gitu Dari Dari Beberapa temen Laziale Sekali Laziale Itu bakalan tetap Laziale Biasanya Bener gitu gak sih mas Gue pikir Ya sebenernya Kalau boleh jujur ya Gue lebih suka Apa namanya Melihat dari Perspektif yang netral ya Sebenernya Setiap orang Yang udah suka Sama satu klub Ya dia Rata-rata akan Bertahan sama klub itu sih Gitu Jadi Ya sekali Laziale Tetap Laziale Gitu Tapi fans klub lain Juga akan bilang Sekali fans klub A Dia akan fans klub A Terus Gitu kan Jadi sebenernya Sama aja Gitu Karena Mengutip perkataan Eric Antona ya Ibaratnya Tidak bisa Kalau sudah Satu klub nih Biasanya gak Gak bakalan bisa pindah nih Tetap stay disitu Biasanya Bener gak tuh Kalau Kalau ditanya ke gue sendiri Gue Bisa bilang bahwa Sebenernya Sepak bola Buat gue ya Udah gak sesakral Itu sih Karena dari awal Sebenernya kan Gue Dari Perkenalan gue Dengan Apa namanya Liga-liga Dunia ya Gitu Sudah punya Yang namanya Keterikatan Sama masing-masing Liga tuh Jadi Liga Liga Itali Gue suka Lazio Gitu kan Di Spanyol Gue suka Barcelona Gitu Terus di Argentina Gue suka Boca Juniors Di Inggris Gue memang Mungkin sampai Dua ribuan Ke atas itu Belum ada Satu tim yang bisa Apa ya Nyolong perhatian gue Tapi pada akhirnya Setelah 2005 Istanbul itu Gue suka sama Liverpool Walaupun gak se-intense Kayak Lazio Dan Barcelona Jadi Gue bisa bilang Sebenernya Itu pilihan Dan Masing-masing Pasti punya ceritanya sendiri Ada orang-orang yang mungkin Hanya bertahan di satu tim aja Gitu ya Di satu klub aja Tapi ada orang-orang yang Mungkin Punya Kecintaan dengan beberapa klub Gitu Cuma mungkin Kadarnya beda-beda Dan Gak Mungkin Gak selalu ngikutin Semuanya Gitu kan Tapi Ya Memori itu Dan Gimana rasanya Ngedukung Dan Akhirnya Buat gue ya Bisa datang ke stadionnya Dukung langsung Gitu kan Walaupun Sebenernya kan Ikatannya Bondingnya Kadang Sama pemain Juga kenceng Gitu kan Tapi yang ditonton Pemain Sekarang Gitu Jadi Itu juga Menurut gue Ada efeknya Oke Ini mas Mau bentar lagi Udah mau Selesai nih 21 Detik lagi nih Nanti Nanti mungkin Coba Kita sebentar lagi ya Kita masuk lagi nanti Siap-siap Nanti ada pertanyaan Gini mas Dulu ada sempet Nanti kita lanjut lagi deh Udah tinggal 8 detik Oke Selamat Selamat bergabung kembali Para Teman-teman Lazi Indonesia Selamat bergabung kembali Teman-teman Lazi Indonesia Seru banget Sampai satu jam Gak terasa Kita akan lanjut lagi Sama Mas Darius Kita masih lanjut lagi Sampai sahur ya Tadi ada yang bilang Sampai sahur nih Boleh Boleh Iya Mungkin Kalau ada yang mau Cemilan dulu Silahkan Ada yang mau minum dulu Silahkan Kita santai nih ya Karena malam minggu ya Besok libur kan Besok libur semua kan Oke Kita nanti Masih beberapa lagi ya Iya Sambil menunggu Mas Darius Untuk gabung kembali Bersama Kami ya Di Lazi Indonesia IG live Oke Oke Mas Darius Mas Darius Ada salam nih Dari Lazio Kuwait Ternyata Ditonton langsung Ala Lazio Kuwait Wih Gawat Ahlan wasahlan Assalamualaikum Assalamualaikum Forza Lazio Mas Sempat ada cerita Ini Saya konfirmasi nih Bener Tau bener Tau salah Makasih Konfirmasi Suka Barcelona Itu gara-gara Ada Ceritanya juga Sama Lazio Gitu Apa Gara-gara Pertandingan Champion Lazio Dengan Madrid Apa Iya Sebenernya kan Kalau Kalau dilihat Dari Sejarah Sepak bola Di tahun Bukan di tahun itu ya Tapi Ketika gue mulai Mulai mengikuti Lazio itu kan Lagi berjuang Jadi salah satu Tim top Seri A Dan Eropa Gitu ya 98 Final UEFA Kalah dari Inter Itu Menyakitkan Sebenernya Terus Sempat Seri A juga Kalau tidak salah Runner up Dia Ketinggalan Satu poin Kalah Satu poin Sama Milan Di 99 Iya Benar Tapi dapat Winners Winners Cup Winners Cup Itu kan Pialanya bertahan Piala terakhir Itu Lazio yang punya Piala Abadi Sementara Juara winners Terbanyak Adalah Barcelona Lalu Argentina Mungkin Menang merahnya Ada di Argentina Juga ya Bahwa di era Itu Lazio Ada beberapa Pemain Argentina Yang hebat Dan gue memang Suka banget Sama Maradona Sebelum Messi Dan Maradona Sempat main Di Barcelona Gue juga Bingung Kenapa gak Gue ke Napoli Misalnya Karena Maradona Kan Lama Dan jadi Dewanya Napoli Cuma Memang Gak ada Gak ada Koneksi Apa-apa Sama Naples Nah Lalu Ketika Akhirnya Lazio Mulai jadi Salah satu Tim elite At Itali Dan masuk Ke Liga Champions Kalau gak salah Itu 2001 Dia kalah Karena Kalah agregat Dari Madrid Karena Itu Raul Kalau gak salah Yang diving Raul atau Marientes BK Koto Dan Akhirnya Seri ya Kalau gak salah Dua-dua Ya Akhirnya Ada cerita Itu Ada cerita Bahwa Ya Karena gue Memang Suka Barcelona Di Spanyol Jadi Siapapun Musuh Barcelona Musuh gue juga Sebagai Fase yang Napoli Jadi Lucu Pemikiran 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 Kita Jaman dulu Waktu masih Kecil Wah Pokoknya Jumlah banget Yang Madri Dan itu Kalau gak salah Dua kali Lazio itu Tertama Madri Dan Kalah Dua kali Di knockout Dan salah satunya Madri Jadi Juara Jadi Ngerasanya Wah Ini kalau gak Kalah dari Madri Kita juara Ngerani Cempion Nah Kalau Jersey yang Paling Dikenal Atau Favorit Mas Darius Musim Yang keberapa Jersey yang Musim 9 Itu 99 Kalau gak Salah ya 99 Sayangnya Gue gak Punya Gue Punya KW Dan Saking Seringnya Gue Pakai Akhirnya Udah rusuh KW Tiap kali Gue Ini kan Main bola Di depan rumah Gue Pakainya Baju itu Jadi Udah Busuk banget Jangan-jangan Buat tidur juga Biasanya Dulu kan Anak-anak Zaman dulu Saking senengnya Itu Baju bolanya Lazio Dipakai Buat tidur Jangan-jangan Buat tidur juga Nah Ini mungkin Kita Ini ya Kita kasih kesempatan Buat yang Nanya-nanya Ada 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 beberapa Yang nanya-nanya Dipersilakan Buat teman-teman IG live Lazio Indonesia Bertanya Kepada Mas Darius Ya kan Soalnya tadi Ada yang protes Mas Jangan Mas Isno Atau dong Yang nanya Dia diomelin Siap Siap Silahkan Silahkan Yang mau bertanya Ayo Ayo Keren banget Keren banget Keraju lebaran gue Kelas 3 SD Jadi si Lazio Keren Nah kalau Lazio Ketemu Barka Di champion Gimana nih Perasaannya Harus menata hati Biar ikhlas Sama kayak kemarin Kelona ketemu Liverpool Jadi itu perasaannya aneh Apa ya Pada waktu itu Barca menang Gue seneng Tapi sekaligus juga sedih Menang Terus Suarez Bikin gol Dan selebrasi Gue juga agak-agak kesel Ini orang sokong Bagus Ya udah biasa aja Dan akhirnya Begitu kalah Di comeback 4-0 Ya nyesep Tapi seneng juga Sampai akhirnya Liverpool juara Dan mungkin kurang-lagi Perasanya sama lah Jadi Itu perasaan yang Mungkin 180 derajat Berbanding terbalik Ketika Misalnya Lazio Atau Barcelona Atau Liverpool Ketemu sama rival beratnya Gitu Itu udah pasti Gak ada Gak ada Gak ada perasaan lain Gitu Pasti kita pengennya menang Dan kalau kalah Nyesek banget Gitu Tapi begitu Dua-duanya ketemu Ya Sebenernya ikhlas aja Siap pun yang menang Yaitu Gue support Gitu kan Oke Mas Masih denger Oke Apa-apalah ya Refresh-refresh Terus Yang penting kita masih ngobrol Sama mas Oke Harus di refresh ya Yes Nah terus Sempet ketemu Legendnya Lazio Siapa aja nih Mas Darius Belum pernah Peruzi Belum Peruzi belum pernah Belum Yang di JPK Emang ketemu Emang ketemu sama Peruzi Gak Oh iya Gawang Gue lupa Iya Lupa Peruzi Waktu Consing klinik ya Ya Jadi Waktu itu Saya nonton Yang Calcio Legendnya Kan waktu itu Saya ketemu Peruzi Crespo Sama Kolonese Pemain Lazio Ada tiga Nah Waktu itu Di partai Itu Yang lawan Indonesia Legendnya Mbak Donai Jadi hostnya Nah Boleh percaya atau enggak Setelah Kita berdua nih Ketemu Peruzi Beberapa Setelahnya itu Peruzi jadi Manager Lazio Yoi Mantep ya Sama satu yang Gue ingat Waktu Uruguay Lawan Indonesia Itu kan ada Ada Sama Satu lagi Gelandangnya itu Tapi sempet foto Bareng loh Menurut ya Enggak Kan mereka main Gue nonton doang Dan Di satu Sudut tribun atas Itu kan ada Fans Lazio Yang ngecen Kenceng banget Gitu Ngalah-ngalahin Seperti Indonesia Oh sempet lah ya Sempat ngeliat lah ya Itu ya Seberapa panatiknya kita Ya Lazio Indonesia Gawat ya Ini aja Apa Yang Ditunggu-tunggu nih Malam ini Dari pagi Siang Sore tuh Udah heboh banget Anak-anak tuh Udah Ayo nih Mas Darius nih Mas Darius nih Gitu kan udah Aduh Sayangnya sampe keringat-keringin Sekarang Harapannya nih mas Buat Lazio Indonesia Apa nih Lazio Indonesia Ya mudah-mudahan Solid Kompak terus Terus bisa menjadi Forum Untuk Fans-fans Lazio Berkumpul Bersilaturahmi Dan Support Lazio Sama-sama ya Walaupun gue gak pernah Gak pernah ikutan Nonton bareng Tapi Pasti seru lah Namanya nonton bareng Bareng sama temen-temen Yang ngedukung Satu tim yang sama Itu Gak ada duanya Nah misalkan Kalau diundang nih Sama Region terdekat Atau Lazio terdekat Mau ikut Nau bareng nih mas Ayo selama ada Kesempatan Dan Waktunya cocok Pasti Bakal dateng Beberapa kali Sama Barcelona sih Seringnya ya Itu nonton Tapi Gue Ya itu Sekitar 5 tahun terakhir Udah jarang Nombar di luar Jadi Lebih memilih Nonton di rumah Karena Lebih Karena di Jakarta itu Kadang Udah jam 12 malem Itu masih macet kan Kita mau keluar Macet Kita pulang Macet Iya Dan Gue lebih nyaman sekarang Selesai nonton Gue bisa langsung tidur Daripada gue masih harus nyetir Setengah jam 40 menit ke rumah Gitu kan Ya Nah misalkan Harus dicoba Buat nonton bareng lagi Dikumpulin semua Fans-fansnya Lazio Kita akbar Di mana Di GBK Misalnya Itu penuh gak Kira-kira Semoga Semoga nanti Di akhir musim nih ya Misalkan Ini harapan kita ya Pas mau skudeto Partai terakhir gitu ya Kita semua Ngobar lah ya Sama Semual lah ya Semua Sejabodetabek gitu ya Ya Nah Pernah Katanya Pernah Ini ya Sering ketemu Sama anak-anak Lazio Di lapangan Bola besar gitu Pernah gak sih mas Interaksi gitu Kan sering main bola nih Ya Lawan Lazio Belum kayaknya Futsal dulu Futsal juga enggak Belum sih kayaknya Seingetan Berarti Yang waktu Celebrity Futsal itu gak main ya Yang Lazio Indonesia ya Iya Pas lagi gak bisa main Kalau gak salah Waktu Lajio Indonesia Oke Terus Mungkin Harapan buat Temen-temen nih Selama masa pandemi Iya Ini Pandemi ini Covid ini Emang Brengsek banget Virusnya Terusak semua ya Terusak semua Tapi Semua pasti kena imbas Dan pasti Masing-masing punya Problemnya sendiri gitu ya Tapi Gue yakin banget bahwa Seburuk-buruknya situasi Selama kita sehat itu Itu udah lebih dari segalanya lah Selama kita Keluarga kita sehat Diberikan perlindungan Gak sampai Sakit Gak sampai kena Kena Covid Itu udah Sudah Sudah satu Privilege yang luar biasa gitu Jadi Saran dari gue Ikuti aturan Anjuran Apapun yang Dikuarkan oleh Pemerintah Walaupun mungkin Gak semuanya bisa kita Terima Gak semuanya bisa kita Apa ya Setujui gitu ya Tapi Sebisa mungkin lah Kita ikuti Artinya kan sekarang Lagi PSBB gitu kan Ya mungkin Batasi kegiatan Kalau gak perlu Perlu banget Kita gak perlu Keluar dulu Ya Gak ada Untungnya gak ada bola Tapi mungkin kalau Dalam dua minggu ke depan Liga-liga udah mulai jalan Jangan obar dulu lah Gitu kan Jadi mungkin nonton bolanya Dari rumah dulu Gitu Lalu Terapkan hidup sehat Hidup bersih Karena Tetap imunitas Tubuh kita Yang akan sangat membantu Untuk Untuk Paling tidak Kalau ketularan Ya gak drop-drop banget Gitu ya Terus Jaga kebersihan Karena itu juga Menghindarkan kita Dari penyakit Pakai masker Kalau keluar rumah Itu udah Standart banget lah Dan Physical distancing Itu jadi Salah satu Tindakan preventif Jadi sebenarnya Apapun Apapun yang Dianjurkan oleh pemerintah Balik lagi ke kita Masing-masing Sih Ke kita pribadi Gitu Dan jangan latau lah Gitu Banyak banget Hal-hal yang Menurut gue Gak perlu Baik itu Dari pemerintah Ataupun Dari masyarakat sendiri Gitu kan Yang justru malah Dilakukan Gitu Ya Kita Apa namanya Harus bijak lah Bahwa kita waspada Tapi gak parma berlebihan Gitu Kita Tersantai Tapi bukan berarti Cuek juga Gitu Ya Ini Soalnya Kita salut banget Nih ngeliat Apa ya Keluarga Sinatria nih Bikin Takjil ya Kalau gak salah ya Walaupun Tidak Kuasa Melaksanakan Ibadah kuasa Tapi Tolerasinya Tinggi banget nih Sama Ibaratnya Yang muslim nih Di kawasan Komplek Itu Kita salut banget Ya sebenernya kan Ini apa ya Ya itu Indonesia Gitu kan Kita kan Dari 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 zaman Kerajaan-kerajaan Dulu kan Ya kita Kita menerima Berbagai macam Ini kan Apa namanya Fase ya Dulu ada zaman Pelajaran Hindu Ya kan Terus Masuk Islam Gitu kan Dan sekarang pun Kita juga Walaupun Jadi negara Muslim terbesar Tapi kan Juga ada Ada Orang-orang yang punya Kepercayaan Beraneka ragam Dan itu dijamin oleh Undang-undang Dan gue sendiri juga Berasal dari keluarga Yang Apa namanya Campur-campur Gitu ya Jadi Dari kecil Sudah terbiasa Yang gue Muslim Kakak-kakaknya Bokap Ada yang Muslim Ada yang Kristen Ada yang Katolik Jadi Sudah terbiasa Bahwa ketika Lebaran Kita merayakan Sama-sama Ketika Bulan Ramadan Kita menghormati Yang berkuasa Dan itu Kebawa sampai sekarang Dan gue ajarin Ke anak-anak kita juga Dan salah satunya Di komplek Rumahan ini Gue udah disini Kurang lebih Berapa hampir Sembilan tahun ya Sembilan tahun tinggal disini Memang setiap bulan Ramadan Semua warganya itu Memang bergantian Setiap hari itu Menyiapkan tagil Dan Makanan Buat Tenaga Keamanan yang bertugas Jadi Sebenernya udah bukan Sesuatu yang Spesial lah Tapi daripada Kita nge-prank Nge-prank Mending kita berbuat baik Iya kan Iya bener Bener Menurut gue itu Mending Disebarkan Mau di ekspos Semua diapain Udah deh Daripada Yang gak jelas Gak jelas Oke ini Ada satu pertanyaan Mungkin Kepikiran banget Ini dari Sempet Mas Darius kan Sepet Ikut film Yang Pendekar apa Golok emas ya Yang Kalau gak salah Itu kalau gak salah Jadi Bapaknya pendekar Namanya Elang Itu 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 kan Elang Misalnya Ini lazio banget Waktu itu ada View-nya Kayak Kayak Si Elangnya itu kan Terbang gitu kan Ada scene Ada Itu Beneran Gak sengaja milih Peran itu Atau gimana Peran itu Memang 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 gak Gak terpilih Gak terpilih gitu ya Mungkin Salah satunya Karena Yang jadi Elang kan Niko ya Nikolas gitu Jadi mungkin Dicari Bapaknya Karena sulitnya Gue sebagai aktor ini Gue dibilang Boleh enggak Dibilang orang Indonesia Juga enggak Jadi Agak-agak Jadi beruntung Ketika seorang Nikolas Saputra Berarti Dia boleh juga kan Kalau Bapaknya Boleh Dipilih jadi Elang Dan sebenarnya Kalau film itu Sukses Itu Rencananya Mau dibikin Prequelnya Jadi Cerita Bapaknya Elang Zaman dulu Sayangnya Penontonnya Kurang banyak Jadi Enggak jadi Ada Prequelnya Sayang banget Soalnya Ada Elang-Elangnya Gitu Jadi keren banget Scene-nya juga Saya ingat banget Dan emang Enggak Harusnya Nobar Nanti Diajakin Oke Terus Mungkin Pada pengen Nanya nih Tinggal dimana nih Mas Darius Supaya nanti mungkin Region terdekat Bisa Ini Bisa Ngajakin Atau jemput Nyulik Nyulik Jadi biar ketahuan Tinggal Tinggal gue di BSD Jadi Sebenarnya Region-region Tangerang Selatan Tangerang Jakarta Bekasi Masih bisa lah Gitu Kalau Buat Buat ngajak-ngajak Nonton bareng misalnya Atau mau main bola bareng Gitu kan Mudah-mudahan Cocok jadwalnya Bisa Soalnya Asli Ini datengin Mas Darius ini Sempet khawatir nih Takutnya Jadwalnya tuh Sibuk banget Bahkan di tengah pandemi aja Bikin video Sinatria ya Sinatria family Mungkin bisa di-shed disini Banyak Banyak yang mungkin harus nonton juga nih Harus nge-like juga nih Gimana nih mas Ya sebenarnya Kemarin kan Gue bertahun-tahun Itu Apa ya Mencoba untuk Cari ruang-ruang Untuk berkarya Gitu ya Gue sempet nge-band Gitu kan Terus Gue bikin PH Gitu Gue ada beberapa bisnis Yang lain juga Gue lebih Mungkin Switching fokus Di belakang layar juga Dan itu cukup Mencinta waktu Gitu Terus Gue bisa berjalan Dengan proyek-proyek Yang gue bener-bener suka Dan mau jalanin Gitu ya Tapi Di Tahun 2019 Itu Gue merasa Bahwa Semua yang gue Gue jalanin Apa ya Udah Gue udah 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 senang dengan prosesnya Dengan pembelajaran gue Gitu ya Dan Ketika masuk 2020 itu Gue bilang Gue sempet Posting Bahwa Tahun ini Gue pengen Menjalani hidup Yang lebih santui Dan akhirnya Gue terlibat Di satu produksi Sinetron Karena menurut gue Dari semua Semua pekerjaan Yang paling santai Itu sebenarnya Sinetron Yang sinetron Gitu kan Paling enak lah Walaupun akhirnya Jadi dahanan kota Dan mungkin Gue harus merelakan Gue gak bisa Terlalu banyak Jalan-jalan motoran Atau liburan Terlalu panjang Gitu ya Karena setahun Biasanya bisa 3-4 kali liburan Gitu kan Belum main motoran Weekend Gitu-gitu Nah kalau udah Ngambil sinetron Tapi gak bisa Gitu Dan Baru berjalan Ternyata Akhirnya Ada corona Gitu kan Jadi Sekarang Sebenarnya Lebih Dua bulan terakhir Itu santai Karena produksi Sinetron Sudah stop Terus kemarin Kita akhir tahun itu Sempat produksi Series Sudah rilis Sudah rilis juga Kemarin Bulan April Tanggal 22 Di salah satu Platform OTT Ada solo episode Namanya Pretty Little Liars Gue perbusernya disitu Jadi Ya udah Begitu itu Sudah selesai Sebenernya praktis Kesibukannya Ngurusin Restoran doang Padang Tugo Karena ada 12 karyawan Yang kita gak mau PHK ya Kita tetap Jadi Walaupun restoran Yang gak bisa buka Kita tetap jualan online Jadi ngurusin itu Terus Jadi lebih banyak waktu Buat Bareng sama keluarga Karena di rumah terus Setiap hari sama Madonna Sama anak-anak Dan akhirnya Sebenarnya kan udah lama Dua tahun yang lalu Banyak yang bilang Yuh channel Youtube-nya Diaktifin Bikin vlog Tapi memang Belum Belum bisa Bagi waktu Yang Seperti sekarang Dan akhirnya Karena di rumah aja Dari iseng-iseng Masak Kita videoin Dan Ada beberapa Kayak kemarin Potong rambutnya Anak-anak Gitu kan Jadi akhirnya Kita pikiran konten-konten Karena kepala gak bisa diem Selalu bikin apa ya Bikin apa lagi Bikin apa lagi ya Walaupun tahun ini Sebenernya Agak merdam tuh Gue gak Ngeluarin ide-ide yang Ah gue mau begini Mau begitu Enggak gitu Gue pengen Lebih santai Nikmatin hidup Gitu kan Nunggu Lazio juara Muskes gitu ya Tapi ternyata Kadang doa itu Emang bahaya ya Pengen santui nih Dikasihnya COVID Santui beneran Di rumah terus nih Iya padahal Saya pribadi ya Saya pribadi tuh Senang banget Nelihat sinetronnya Mas Darius tuh Udah ngikutin banget tuh Sampai Iya sampai Ada adegan Saya ingat banget Ada adegan Scene Mas Darius tuh Masak Sama siapa ya Pemeran utama ceweknya tuh Terus pura-pura Iya Pura-pura gak bisa masak gitu Padahal Saya tau banget Dulu waktu di luar negeri kan Jago masak nih katanya Bisa-bisa aja lah Kalau masak Bisa-bisa aja Iya Apa ya Mungkin Banyak banget yang terkendala disini Terus akhirnya jadi Jadi potong rambutnya Mas Darius Sempat kira loh kemarin Jadi Banyak banget yang Oke deh Kita nanti Mungkin Bisa Oh iya mas Mas Darius Tolong nanti Dicek ya Inboxnya ya Soalnya Lazio Indonesia sebenernya udah Mau ngasih Kartu anggota nih Buat mas Darius Nanya alamatnya Belum dijawab-jawab Dari kemarin Oke Siap-siap Siap iya nih Sorry Kemarin gue juga sempat Waktu live Gue minta maaf Sama temen-temen Karena biasanya gue Rajin gitu Balas-balasin DM-an Cuma Di dua minggu terakhir ini Beneran Gak sempat Buat buka DM-nya Satu-satu Apalagi sekarang Udah ada fitur Di Instagram Yang kalau kita Di tag di stories Kan tinggal buka disitu Itu bikin Bukin males sih Sebenernya Kalau dulu kan Ngecekin satu-satu Ada yang ngetek atau enggak Kalau sekarang Tinggal pencet satu tombol Itu udah keluar semua Tapi Ntar Gue coba ya Pelan-pelan Dibalesin Karena banyak banget Asli Yang memang Udah Apa namanya Udah biasa DM-an gitu ya Atau yang baru-baru Itu apalagi yang baru Gak sempat gue buka Gue sampe diomel di Dona Kata Dona Kayaknya Ini ada Kak Igun Ivan Gunawan Itu ngirimin kita kopi Itu sampe hari ini Belum gue buka DM Gue diomel Lu bukan apa Lu sombong sama Jadi orang Bukan sombong Sempet Sampe awal banget Tadi 250 Persisten terus ya Mas Liga champion Jadi kita bisa Bisa naik lagi lah Kayak dulu lah ya Terus disalamin Sama temen-temen satu sekolah Kayak dulu lagi lah ya Oke mas Salam hangat buat keluarga Ini mumpung momennya Bulan Ramadan gitu kan Mohon maaf Tahir batin Sukses terus Semoga corona juga Segera berakhir ya Dan juga nanti Apa ya Semua kegiatannya Mas Dariu Strippingnya jalan lagi Semuanya sukses Kita dukung banget Sebagai big family Of Lazio Indonesia Amin 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 Terima kasih banyak Mas Wislu Dan kawan-kawan pengurus Lazio Indonesia juga Sukses terus Teman-teman Laziali yang udah ikutan Di live IG ini Thank you so much Maaf-maaf Kalau ada yang kurang berkenan Ada salah-salah kata Kita ketemu lagi di Obrolan-obrolan berikutnya ya Siap-siap Makasih banyak Mas Darius For Lazio For Lazio Oke makasih mas Oke Demikian teman-teman Laziali Indonesia Terima kasih banyak Sampai detik ini aja Masih 140 Yang bareng Mengikutin perkembangan Obrolan yang sangat seru ini Makasih banyak Sampai ketemu di IG Live Lazio Indonesia Semoga Semoga terus berjaya nih Lazio Indonesia Dan Lazio terutama Keluarga Terima kasih banyak Terima kasih Mohon maaf Kalau ada kesalahan teknis Selama Satu setengah jam Bersatu setengah jam IG Live Semoga Kita semua Bisa melewati Pandemi ini Dengan Ikhlas Dengan sabar Dan juga Kita bisa Setelah pandemi ini Lazio bisa Scudetto Ya Oke Terima kasih Friend Forza Lazio Terima kasih